Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmil qiyamah Ikhwatu iman sekalian Mari kita lanjutkan pembahasan Tafsir surat al-fatihah di dalam Kitab Tahir wa Tanwir Sekarang kita masuk kepada Ayat Alhamdulillahirrabbil'alamin Penulis sebelum masuk kepada Pembahasan Makna dan maksud-maksud Berkata Di dalam ayat ini Menjelaskan terlebih dahulu Mengapa Dimulai dengan Hamdalah ini Dimana beliau akan menyingkap Tidak hanya Maksud-maksud Apa yang Zohir di dalam Ayat tersebut Dimana itu bisa Digali Dengan ilmu Nahu Dan juga ilmu Tasrib Begitu juga ilmu Muprodat Dan juga ilmu Istiqog Di dalam bahasa Arab Tetapi Lebih jauh lagi Mengetahui Manfaat-manfaat Dari segi Susunan Dari segi Pemilihan kata Dan lain sebagainya Yang itu bisa digali Dengan ilmu Balaguh Beliau mengatakan Asyaknu fil khitobi Bi amrin muhimmin Lam yasbik lil muhkotobi bihi khitobun minnau'ihi Suatu urusan Di dalam Kitab Atau pesan Dengan Memberikan Suatu Perkara yang penting Dimana Disini Diaud dengan Alhamdulillah Ini adalah Suatu perkara penting Pesan yang diberikan Tetapi Wa'lam yasbik lil muhkotobi hi khitobun minnau'ihi Sebelumnya tidak didahului dengan Dengan pesan yang Yang sama dengannya Yang semacam dengannya Nah disini beliau ingin mengemukakan Beberapa Tujuan Jadi Pesan ini diawali dengan Suatu Hal yang penting Yang sebelumnya Belum dijelaskan Ya karena ini permulaan Nanti ada beberapa tujuan Yang pertama An yustak nasa Lahu kobla il koil maksudi Yaitu Agar Orang yang Diberikan pesan itu Merasa Bisa akrab Ya dengan 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 Sesuatu yang penting itu Ya sebelum Ya diberikannya Atau disampaikannya Maksud Itu yang pertama Kemudian yang kedua Wa'an yuhaiya'a Ditalakihi Ya dan Untuk Mempersiapkan Mempersiapkan Orang yang Diajak Bicara Atau diberikan Pesan itu Litalakihi Ya Agar Ia Mampu menerima Pesan itu Kemudian Yang ketiga Wa'an Wa'an yushawakho Ila sama'idhalika Ya dan agar Ia dibuat Rindu Ya untuk Mendengar hal itu Penasaran nih Untuk mendengar hal itu Warturodo Napsuhu Alal ihtimam Bil'amali bihi Ya dan yang Berikutnya Agar Jiwanya itu Ridho Relak Ya untuk Memperhatikan Ya untuk Merasa Peduli Ya untuk Mengamalkannya Ya bila amali bihi Dia sta'idak Litalaki Bita khali Ya untuk Kemudian Dia siap ya Menerima Bita khali Ya suatu Takhali Suatu pengosongan Dari setiap Ya yang Keadaannya itu Dapat menghalangi Dari mendapatkan manfaat Ya dari petunjuk Ya yang berupa Penentangan Dan Kedurhakaan Ya kesombongan Karena hal itu dapat Menghalangi Ya seseorang Dari Mendapatkan Manfaat Dari petunjuk Yang akan Disampaikan Penuhnya Akal dengan Ilusi Dengan Sangkaan Sangkaan Lemah Ya Dholati Yang sesat Fa'innan Napsa Latakadutantafi'u Bil'idha Tiwan Nuzuri Ya Ya maka Ya karena Sesungguhnya Jiwa itu Hampir Tidak Dapat Mengambil Payedah Mengambil Manfaat Dari Nasihat-nasihat Dan juga Peringatan-peringatan Walatushriku Fihal Hikmatu Dan Satu Hikmah Kebijaksanaan Tidak Membuatnya Tercerahkan Wasihatun Nazor Begitu juga Benarnya Pandangan Mabakiyah Yuhal Lijuha Al-Inadu Al-Butan Ya yang Masih Dicampuri Dengan Penentangan Dan juga Ya kebohongan Ya Watuhamiru Rasdaha Nazagotu Syaitani Ya dan Kecerdasannya Atau Kedewasaannya Itu Ya Masih Dicampuri Dengan Atau Masih Ditutupi Ya Khomr Ya Khotuhamir Masih Ditutupi Dengan Godaan Godaan Syaitan Ya Falamma Aradallahu Antakuna Hadihi Suratu Ula Suwaril Kitab Bilmajid Maka ketika Allah Hendak Ya Menjadikan Surat ini Surat Al-Fatihah Ini Sebagai Surat Yang pertama Di dalam Al-Quran Yang Mulia Ini Bitaufik Bitaukif Nabi Sallallahu Wasallam Kamatakod Dama'an Ipan Ya Dengan Taukib Artinya Penentuan Langsung Dari Nabi Sallallahu Wasallam Sebagaimana Yang telah Terdahulu Tadi Belum Lama Dalam Penjelasan Sebelumnya Naba'allahu Ta'ala Kuro'a Kitabihi Ya Allah Memperingatkan Kepada Para Pembaca Kitabnya Ya Wafatihi Mushafihi Dan para Pembuka Mushafnya Ini Ila Usuli Hadihi Tazhiatin Nafsiyah Ya Kepada Dasar-dasar Dari Pensucian Jiwa Ya Bima Laqonahum Dengan Apa Yang Metalkinkan Mereka Mendiktekan Kepada Mereka Agar Mereka Memulai Dengan Munajat Yang Dikandung Di Dalam Surat Al-Fatihah Dari Firman Ia Kana Budu Ila Akhiri Surati Sampai Akhir Surat Fa'inna Tadam Manat Usulan Azimatan Karena Surat Al-Fatihah Ini Mengandung Dasar-dasar Yang Besar Nah Kemudian Beliau Menjelaskan Sebenarnya Sebagai Satu Pembahasan Di dalam Ilmu Tasawuf Atau Ilmu Akhlak Bagaimana Membentuk Karakter Dan Kepribadian Islami Dengan Hal itu Dikandung Di dalam Surat Al-Fatihah Ini Dasar-dasar Yang Besar Yang Pertama Yang Dikenal Dengan Awaluha Atakhliah Itu Mengosongkan Pengosongan Minat Takhtili Dari Meniadakan Meniadakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wasyirki Dan Berbuat Kemusyrikan Bina Bima Tadam Manahu Ya Dengan Dapa Yang Terkandung Di dalam Ayat Iya Kanak Budhu Jadi Ayat Iya Kanak Budhu Itu Mengandung Satu Pengosongan Jiwa Seseorang Manusia Dari Sikap Meniadakan Allah Tidak Percaya Kepada Allah Dan Sikap Menyekutukannya Itu Yang Pertama Yang Kedua Dasar Dasar Pensucian Jiwa Dalam Surah Apatihah Ini Adalah Mengosongkan Dari Pikiran Pikiran Anggapan Yang Merasa Cukup Tanpanya Tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bittabarrui Dengan Berlepas Diri Minal Hawli Wal Kuwati Dari Daya Dan Upaya Tujaha Azamatihi Dihadapan Kebesarannya Bima Tadam Manahu Wa Iya Kanasta'in Dengan Apa Yang Terkandung Di Dalam Ayat Iya Kanasta'in Jadi Dasar Yang Kedua Adalah Dari Ayat Iya Kanasta'in Disana Berisi Pengosongan Jiwa Seorang Manusia Dari Segala Pikiran Segala Anggapan Yang Merasa Bahwa Dirinya Itu Tidak Butuh Kepada Kekuatan Daya Dan Kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dengan Memohon Pertolongan Nasta'in Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Untuk Menghilangkan Sikap Seperti Itu Sehingga Membuat Diri Itu Butuh Kepada Allah Memohon Pertolongannya Asalis Yang Ketiga Dasar Yang Ketiga Nah Ini Tahapan Berikutnya Setelah Tahali Berhias Diri Kalau Tahali Artinya Mengosongkan Kalau Tahali Artinya Memperindah Diri Membangun Suatu Karakter Diri Yang Yang Pertama Bir Rushdi Dengan Petunjuk Walih Tidak Dan Menjalani Petunjuk Itu Bima Tadob Manahu Ihdinas Surat Tol Mustaqima Dengan Apa yang Terkandung Dari Ayat Ihdinas Surat Tol Mustaqim Dengan Ayat Ini Mengandung Satu Tahali Agar Jiwa Itu Diisi Jadi Tahali Itu Mengisi Mengisi Jiwa Dengan Petunjuk Dengan Jalan Yang Lurus Itu Arobi Kemudian Yang ketiga Yang keempat Yaitu Satu Apa Keinginan Untuk Mengisi Jiwa Dengan Keteladanan Yang baik Yang terkandung Di dalam Ayat Yaitu Jalan Orang-orang Disitu Ada Orang-orang Ada Orang-orang Yang telah Diberikan Nikmat Yang telah Menapaki Jalan Petunjuk Itu Yaitu Dari Para Nabi Nabi Siddiqin Orang-orang Yang Siddiqin Suhada Salihin Nah Itu Kita Menjadikan Mereka Sebagai Suri Tauladan Yang baik Yang harus Diikuti Al-Khomis Kemudian Yang kelima Atah Mumu Bissalamati Binadola Lissari Yaitu Memperhatikan Ya Dengan Keselamatan Diri Kita Dari Kesesatan Yang Jelas Kesesatan Yang Nyata Yaitu Bimat Adam Manahu Guairul Magdubi Alehim Yang Terkandung Di dalam Ayat Guairul Magdubi Alehim Ketika Kita Memohon Kepada Allah Bukan Jalan Orang-orang Yang Dimurkai Nah Ini Menunjukkan Satu Kesesatan Yang Nampak Yang Jelas Ya Maka Dengan Ini Kita Harus Memperhatikan Agar Selamat Dari Kesesatan Yang Jenis Ini Ya Nah Asadis Kemudian Yang Keenam Atah Mumu Bisalamati Tafkir Him Ya Agar Memperhatikan Keselamatan Pikiran Mereka Pemikiran Mereka Minal Ikhtilati Bisubuhat Til Batil Ya Dari Bercampur Dengan Subhat Subhat Yang Batil Ya Ya Al-Mumawwahu Ya Yang Dicampuri Ya Dengan Bisurat Til Hakki Dengan Gambaran Kebenaran Ya Al-Musam Al-Bidolal Yang Dinamakan Dengan Dolal Jadi Yang Kedua Ini Adalah Satu Kesehatan Yang Samar-samar Yang Yang Masih Ada Kesubhatan Disitu Ya Kerancuan Kerancuan Karena Di Apa Namanya Dicampuri Dengan Satu Kebenaran Ya Sehingga Orang Menganggap Secara Zohirnya Adalah Kebenaran Ya Tetapi Sebenarnya Adalah Satu Kesehatan Tentu Ini Lebih Berbahaya Daripada Sebelumnya Dimana Orang Merasa Berada Di Dalam Kebenaran Tetapi Sesungguhnya Adalah Kesesatan Ya Karena Dolal Kesesatan Itu Adalah Satu Kesalahan Di Dalam Jalan Al-Maksud Yang Dimaksud Ya Bina Bima Tadam Manahu Walad Dolin Itu Yang Terkandung Di Dalam Ayat Walad Dolin Ya Nah Itu Enam Apa Dasar-dasar Yang Besar Di Dalam Pensucian Jiwa Yang Ada Dalam Surah Rapat Ya Ini Ya Dan Kamu Jika Kehilangan Dasar-dasar Kesuksesan Seorang Mursid Ya Seorang Pembimbing Ya Ruhiyah Ya Di Dalam Membimbing Ya Dan Mustarsi Dan Orang Yang 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 Dibimbing Yang Seorang Murid Ya Ingin Mendapatkan Bimbingan Pitalakki Dalam Bertalakki Ya Menerima Pengajaran Tersebut Ya Alakasratiha Ya Bersamaan Alakasratiha Bermakna Ma'a Bersamaan Dengan Banyaknya Ya Dasar-dasar Itu Watafari Iha Dan Juga Perincian-perinciannya Wajad Taha Kamu Akan Mendapatkan Dasar-dasar Kesuksesan Itu Ya Akibatan Dia Berada Hau Lahadih Al-Arkan Sita Ya Di Sekitar Enam Rukun Ini Ya Fakun Fistikso Iha Labiban Maka Jadilah Ya Orang Yang Labib Orang Yang Cerdas Ya Orang Yang Bisa Berpikir Secara Mendalam Fistikso Ihi Ya Di Dalam Menangkapnya Dalam Memahaminya Wa'asa'an Azidaka Min Tafsiliha Koriban Dan Semoga Aku Bisa Menambahkannya Dari Perinciannya Dalam Waktu Dekat Sebentar Lagi Maksudnya Dalam Pembahasan Berikutnya Dan Sesungguhnya Yang Mentalkin Ya Memberikan Pengajaran Kepada Ahli Quran Ya Dengan Sesuatu Yang Di Dalamnya Ada Kumpulan Jalan-Jalan Petunjuk Dengan Suatu Bentuk Layuhitu Bihi Gwairu Yang Tidak Bisa Meliputi Segala Halnya Ya Selain Daripada Allah Mengguyud Allah Yang Mengetahui Hal-hal Yang Gwairu Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Memberikan Jalan-Jalan Petunjuk Ini Lam Yahma Dengan Lam Lam Yuhmil Irsyadahu Ila Tahalli Tidak Mengabaikan Pemberian Petunjuk Arahan Kepada Mereka Kepada Tahalli Bizinatil Fada'ili Mengisi Menghiasi Diri Dengan Hiasan Keutamaan Wahia Dan Dia itu adalah An-Yakdirun Nikmata Hakkokodriha Membesarkan Nikmat Dengan Sebenar-benar Sikap Pembesaran Bishuk Dengan Yasi Munajat Mereka Mereka Memulai Setiap Perkataan Yang penting Dengan Pujian Adalah Satu Sunnah Di dalam Kitab Al-Quran Yang Mulia Ini Maka Surat Al-Fatihah Ini Sebagaimana Yang Telah Ditetapkan Diturunkan Dari Quran Ini Dalam Kedudukan Sebagai Pendahuluan Untuk Kitab Ini Atau Sebagai Mukandima Pembukaan Lilkhutbah Untuk Khutbah Wahadal Uslub Lahu Shahnun Azim Gaya Bahasa Ini Memiliki Urusan Yang Besar Fisina Atil Adabil Arobi Dalam Membentuk Sastra Arab Wahuwa A'wan Walil Fahmi Itu Dapat Lebih Membantu Untuk Faham Dan Lebih Mendorong Kepada Kesadaran Dan Sungguh Gaya Bahasa Al-Fatihah Ini Telah Ditulis Lilmun Lilmun Si'ina Atau Pembukaan Lilmun Si'ina Bagi Orang-orang Yang Mengarang Menulis Suatu Karya Tulis Salas Salasak Kawaidah Lil Muqaddimati Ada Tiga Kaidah Untuk Muqaddimah Al-Qaidah Tul'ula Yang Kaidah Yang Pertama Ijazul Muqaddimah Yali Allah Tamalla Nufus Sami'in Bitu Li Intidhar Dil Maksud Yaitu Ringkasnya Muqaddimah Itu Ini Poin Yang Pertama Kaidah Yang Pertama Di mana Nanti Ada Empat Kaidah Dalam Memulai Satu Muqaddimah Yang Kesemuanya Terdapat Di Kasih Muqaddimah Itu Yali Allah Tamalla Nufus Sami'in Agar Jiwa Orang-orang Yang Mendengar Itu Tidak Merasa Bosan Tidak Merasa Jenuh Bituli Intidhar Dil Maksud Dengan Lamanya Dengan Panjang Menunggu Maksud Inti Pembicaraannya Itu Dan Kalau Misalnya Pembukaan Itu Terlalu Panjang Tentu Orang Yang Mendengar Itu Menjadi Jenuh Ya Karena Dia Nama Menunggu Inti Maksud Yang Disampaikannya Apa Wahua Zahirun Vilpatiyah Hal ini Nampak Sekali Di Dalam Surat Al-Fatiyah Ini Waliyakuna Sunnatan Lilhutobai Dan Menjadi Satu Sunnah Bagi Yang Berhutbah Yang Berpidato Atau Menyampaikan Pesan Falayuti Lulmuqaddimah Jangan Jangan Mereka Memanjangkan Mukaddimah Kailah Yang Sabu Ilal Iyi Supaya Mereka Tidak Dinisbatkan Tidak Disematkan Kepada Satu Al-Iyi Kebodohan Fain Fain Nahu Bimikdari Matutal Lul Mukaddimah Karena Hal itu Dengan Ukuran Mukaddimah Dipanjangkan Sedangkan Maksud Inti Pembicaraannya Itu Dipendekan Jadi Bukan Hal Yang Bagus Ketika Seseorang Misalnya Menyampaikan Pembukaan Yang Panjang Lebar Tetapi Isi Dari Yang Disampaikan Sangat Pendek Sekali Dari Dari Hal Inilah Kemudian Nampak Alasan Ataupun Bentuk Diletakannya Surat Al-Fatihah Ini Sebelum Surat-surat Yang Panjang Yang Didepannya Al-Baqoro Al-Imron Al-Nisa Dan Seterusnya Surat-surat Yang Panjang Padahal Al-Fatihah Itu Surat Yang Pendek Ini Untuk Menjadi Satu Kaidah Untuk Melakukan Pembukaan Itu Dengan Pembukaan Yang Pendek Asan Yaitu Yang Kedua Antushiro Ilal Gardil Maksud Agar Memberikan Isyarat Kepada Tujuan Yang Dimaksud Kepada Isi Pembahasannya Itu Ada Satu Isyarat Lian Lian Nada Lika Yuhayi Ul Sami'in Karena Itu Bisa Menyiapkan Orang-orang Yang Mendengar Itu Lisamai Tafsili Masayarilu Aleyhim Mendengarkan Rincian Apa Yang Akan Datang Kepada Mereka 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 Bersiap Menjadi Siap Untuk Menerimanya In Jika Mereka Termasuk Orang-orang Yang Hanya Mampur Bertalaki Saja Aul Lina Gidihi Wa Iqmalihi Atau Untuk Memberikan Kritik Dan Menyempurnakan Inkanu Fitil Kadar Rojah Kalau Mereka Memang Berada Di Tingkatan Itu Dan Karena Hal itu Menunjukkan Seorang Khotib Yang Memberikan Hutbah Yang Memberikan Pesan Itu Mampu Memungkinkan Sampai Kepada Tujuannya Dan Kepercayaannya Bahwa Ia Dipercaya Dengan Apa Yang Dia Sampaikan Itu Dengan Lurusnya Pandangan Dia Di Dalamnya Di Dimana Dia Memberikan Satu Peringatan Kepada Orang-orang Yang Mendengar Itu Untuk Menyadarinya Dan Itu Juga Menjadi Satu Tradisi Satu Sunnah Bagi Orang-orang Yang Berhutbah Yang Menyampaikan Pesan Itu Agar Menguasai Maksud-maksud Dari Perkataan Mereka Itu Sungguh Telah Lewat Penjelasan Bahwa Al-Fatihah Ini Mencakup Terhadap Hal Ini Ketika Dalam Pembahasan Bentuk Penamaannya Dengan Umul Quran Jadi Dalam Kaedah Yang Kedua Ini Ada Yang Disebut Dengan Baratul Istihlal Yaitu Memberikan Isyarat Kepada Maksud Yang Akan Disampaikan Nah Ini Terdapat Di Dalam Al-Fatihah Bahwa Al-Fatihah Ini Berisi Apa Namanya Isyarat Isyarat Tentang Isi Keseluruhan Dari Al-Quran Sebagaimana Yang Sudah Dibahas Di Dalam Pembahasan Umul Quran Disana Mengandung Semua Yang Dibahas Di Dalam Al-Quran Ini Dari Sisi Pujian Kepada Allah Yang Kita Kenal Dengan Tiga Pembahasan Itu Kemudian Yang Berisi Perintah Larangan Dan Janji Dan Ancaman Dalam Istilah Akidah Hukum Dan Kisah Kisah Asal Isah Yang Ketiga Antakun Al-Mukaddimah Min Jawami Il-Kalim Hendaklah Mukaddimah Itu Termasuk Suatu Kalimat Jawami Il-Kalim Yang Berisi Kandungan Yang Padat Meskipun Kata-katanya Ringkas Ini Yang Disebut Dengan Jawami Ul-Kalim Waqad Bayan Nadalika Ulama Ul-Bayan Para Ulama Bayan Dalam Ilmu Balagoh Yang Kita Kenal Sekarang Dengan Ilmu Balagoh Setelah Menjelaskan Hal Itu Indah Dikrihim Al-Mawadiy Al-Latiyan Bagi Lil-Muta Al-Lil-Muta Kalimian Yata'an Nak Fihah Ya Ketika Mereka Menyebutkan Tempat-tempat Yang Seorang Pembicara Itu Mesti Yata'an Nak Ya Mesti Memperhatikan Pemilihan Kata Ya Atau Diksi Dalam Bahasa Kita Dan Juga Memperindah Ya Kata-kata Itu Harabi Dan Yang Keempat Tukta Taha Ya Bihamdillah Ya Dimulai Dengan Pujian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kaidah-kaidah Ya Di Dalam Suatu Mukaddimah Innal Qur'ana Unzilahu Dan Linnas Sesungguhnya Al-Quran Itu Diturunkan Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Watibiyanan Lil'ahkam Dan Menjelaskan Hukum-hukum Allatibiha Islahun Nas Yang Di Dalam Hukum Itu Terdapat Perbaikan Untuk Manusia Fi'a Jilihim Baik Dalam Kehidupan Dunia Mereka Wa Ajilihim Dan Kehidupan Akhirat Mereka Wa Ma'ashihim Apa Ya Sama Kehidupan Yang ada Sekarang Yang dunia Wa Ma'alihim Dan Kehidupan Yang Dijanjikan Nanti Di Akhirat Ajil Itu kan Maknanya Yang Segera Yang Kita Tempati Sekarang Sedangkan Ajil Itu Yang Di Akhirkan Walamma Lam Yakun Linufus Il Umati Ti'adun Bidharika Dan Ketika Jiwa-jiwa Umat Itu Belum Terbiasa Dengan Hal Itu Dengan Al-Quran Yang Berisi Petunjuk Tadi Itu Lazima An Yuhaya Al Mukhatabu Nabiha Maka Mesti Orang-orang Yang Berikan Pesan Itu Disiapkan Tadi Dahulu Ya Ilat Dengan Surat Al-Fatihah Dengan Mukaddimah Ini Ilat Al-Qiha Untuk Agar Mereka Bisa Menerimanya Bertalaki Kepadanya Wai Wai Rafu Tahayyuhum Bi Izhar Him Isti'adah Dan Nufus Dan Kesiapan Mereka Itu Diketahui Dengan Mereka Menampakan Kesiapan Jiwa Mereka Bittakhalli Dengan Takhalli Yang Tadi Yang Sudah Kita Bahas Dalam Tahapan Pensucian Jiwa Ya An Kul Lima Min Shani An Ya U Qa An Il Intifa Ya Dari Segala Apa Yang Urusannya Itu Menjadi Penghalang Menghalangi Dari Orang Mendapatkan Manfaat Bi Hatih Ta'alimin Nafia Dengan Pengajaran Pengajaran Yang Bermanfaat Ini Wadhal Ika Dan Hal Itu Bi An Yujar Ridu Nufus Sahum Dengan Mengosongkan Melepaskan Jiwa Mereka Anil Inadi Dari Penentangan Wal Mukabar Ti Dan Kesombongan Wa Man Kholat Ma'arifahum Bil Aglatil Fakirah Wa An Ya Maaf Wa An Kholatin Wa An Kholati Ma'arifihim Bil Aglatil Fakirah Dan Dari Mencampurkan Pengetahuan Mereka Dengan Kesalahan Kesalahan Yang Membahayakan Ya Falam Mana Solaha Ya Maka Tidak Ada Tempat Kembali Tempat Pelarian Mereka Kepadanya Kepada Apa Kesalahan Apa Ya Tidak Ada Lagi Untuk Kembali Kepada Penentangan Kepada Kesombongan Dan Kesalahan Kesalahan Itu Ya Sebelum Ya Sebelum Menemui Ya Menerima Hikmah Itu Ya Dan Memandang Ya Melihat Dari Sifat Ya Apa Yang Disematkan Ya Dengan Sifat Keutamaan Ya Dan Mengosongkan Diri Ya Dari Hal 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 Yang Sepele Yang Rendah Ya Jadi Sebelum Seseorang Menerima Petunjuk-petunjuk Yang Seluruhnya Berisi Perbaikan Untuk manusia Dalam Al-Quran Ini Yang pertama Kali Mereka Diajak Untuk Mengosongkan Diri Mereka Dulu Ya Dari Segala Penentangan Yang Kedulakan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Supaya Mereka Siap Untuk Menderimanya Yang Kesemuanya Terdapat Di dalam Ayat-ayat Di dalam Surat Al-Fatihah Fal-Fatihah Tadam Manat Munajat Munajatan Lil Kholiki Jamiatun Jamiatat Tanazuhi Ani Ta'tiri Wal Ilhadi Wal Dariyati Ya Fatiah Ini Mengandung Munajat Ya Kepada Sang Kholik Yang Apa Meng Berkumpul Ya Padanya Atau Mengumpulkan Ya Tanzih Mesucikan Allah Dari Apa Meniadakan Allah Ya Tidak Percaya Kepada Allah Wal Ilhadi Ya Dan Juga Ilhadi Ataisme Ya Tidak Menakpikan Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wadahriyah Ya Dan Kepercayaan Bahwa Kehidupan Ini Berjalan Dengan Apa Dengan Waktu Saja Tanpa Ada Pencipta Dengan Hukum Alam Saja Yang Dikandung Di Dalam Firman Malik Yomidin Dengan Ayat Malik Yomidin Mengandung Munajat Kepada Al-Khalik Bahwa Allah Yang Penguasa Hari Pembalasan Hal Itu Menapikan Kepercayaan Kepercayaan Wanil Isrok Dan Juga Dari Kemusyrikan Menyekutukan Allah Yang Dikandung Di Dalam Ayat Wanil Mukabar Dari Kesombongan Kedurakaan Walina Dan Penentangan Yang Dikandung Dalam Ayat Ini Fa'inna Tolab Al-Hidayah Karena Meminta Petunjuk Itu Iktirah Pun Bil Ihtiha Jilal Ilmi Sebagai Satu Pengakuan Bahwa Dirinya Butuh Kepada Ilmu Wawas Pul Sirati Bil Mustakim Dan Mensipati Sirat Dengan Mustakim Itu Iktirah Pun Adalah Satu Pengakuan Bi'anna Minal Ilmi Mahua Hakun Bahwa Diantara Ilmu Itu Ada Yang Benar Wa Minhum Mahua Mashubun Bisubhin Wa Golatin Dan Ada Juga Yang Tercampuri Dengan Subhat Dan Kesesatan Kesalahan Wa Mani Tarufa Bihadain Al-amroin Fakud Aada Napsahu Littibai Asanihima Dan Siapa Yang Mengakui Dengan Dua Perkara Ini Sungguh Dia Telah Menyiapkan Dirinya Untuk Mengikuti Yang Terbaik Ya Dari Keduanya Dan Dari Kesesatan Kesesatan Yang Menghilangkan Menapikan Ilmu Ilmu Yang Benar Dan Syariat Syariat Yang Benar Maka Kesesatan Itu Hilang Dengan Faidahnya Wa Tunazil Wa Tanzilu Sohibaha Dan Menurunkan Orangnya Yaila Dar Katin Akol Maaf ya Tadi Fata Zahabu Itu Kembali Kepada Dolalat Kembali Kepada Ulum Bukan Kepada Dolalat Jadi Fatad Habu Bifa Idatihah Maka Hilang Faidah Dari Ilmu Ilmu Yang Benar Itu Dengan Adanya Kesesatan Kesesatan Itu Wa Tunazil Sohibaha Dan Menurunkan Orangnya Yaila Dar Katin Akol Mimaw Kapa Indah Ul Jahil Basit Kepada Derajat Yang Lebih Rendah Dari Yang Sebelumnya Ia Berada Di Posisi Bodoh Yang Basit Bodoh Yang Sederhana Jadi Bodoh Yang Sama Sekali Tidak Tahu Artinya Kepada Yang Lebih Rendah Itu Ja'lul Murakab Kebodohan Yang Bertingkat Tingkat Terkandung Di Dalam Ayat Jadi Satu Munajat Doa Kepada Allah Agar Diberikan Ilmu Yang Benar Dan Juga Dijauhkan Dari Ilmu Yang Dicampuri Dengan Kesesatan Baik Itu Yang Berupa Kesesatan Atau Kebodohan Yang Sederhana Ataupun Kebodohan Yang Lebih Daripada Itu Jahrun Murakab Sebagaimana Yang Telah Kita Bahas Secara Global Barusan Tadi Yang Sudah Kita Bahas Surat Surat Ini Dinamakan Dengan Umul Quran Induk Dari Al-Quran Sebagai Mana Telah Terdahulu Penjelasannya Ketika Orang-orang Beriman Ditalkinkan Diajarkan Dengan Munajat Yang Indah Ini Yang Tidak Apa Ter Arahkan Untuk Menguasai Di dalam Perkataannya Di dalam Kata-kata Yang ada Dalam Munajat Ini Goyru Al-Goyru Al-Lamil Goyub Subhanahu Selain Daripada Allah Yang Mengetahui Hal-hal Yang Gaib Mendahulukan Fujian Terhadap Munajat Itu Agar Orang-orang Yang Bermunajat Itu Meletakkan Pujian Itu Di awal Sebagaimana Dalam Munajat Munajat Mereka Itu Berjalan Dengan Cara Orang-orang Arab Yang Pandai Dalam Dalam Berbahasa Yang Pasih Indah Ketika Mereka Berbicara Kepada Para Pembesar Mereka Memulai Pembicaraan Mereka Itu Iyahum Kepada Mereka Kepada Para Pembesar Itu Dan Permintaan Mereka Dengan Pujian Dan Penyebutan Yang Bagus Kala Umayyah Ibn Abi Solti Umayyah Bin Abi Solti Berkata Yamdahu Abdullah Bin Jud'an Memuji Abdullah Bin Jud'an Apakah Aku Menyebutkan Kebutuhanku Ataukah Telah Cukup Bagiku Haya Uka In Nasyi Matakal Haya Ya Ke Rasa Malumu Ya Sesungguhnya Karaktermu Adalah Apa Rasa Malu Ya Iza Asna Alaikal Maru Yauman Ya Apabila Seseorang Memujimu Suatu Hari Kafahu Maka Cukup Baginya Anta Arudihi Asana Ya Dari Menampilkan Pujian Itu Fakan Ibtitahul Karami Bit Tamhid Memulai Pembicaraan Dengan Bit Tahmid Dengan Memuji Sunnatul Kitab Bin Majid Ya Adalah Sunnah Dalam Kitab Al-Quran Yang Mulia Ini Likul Libaligin Mujid Bagi Orang Yang Balig Menguasai Ilmu Balagoh Dalam Berbahasa Pandai Dalam Berbahasa Yang Mujid Yang Yang Mahir Falam Yazzar Muslimuna Min Ya Maka Orang-orang Islam Itu Selalu Sejak Itu Sejak Hari Itu Yulak Kibuna Ya Menyebut Memberikan Gelar Setiap Perkataan Yang Berharga Ya Dalam Yastamil Fitah Al-Hamdi Yang Dalam Permulaannya Tidak Mencakup Pujian Ya Bil Abtari Dengan Abtari Memberikan Gelar Kata-kata Itu Meskipun Berharga Tetapi Tidak Diaul Dengan Pujian Dengan Abtari Akhdan Sebagai Satu Pengambilan Min Hadith Dari Nabi S.A.W. Dari Hadith Dari Nabi S.A.W. Setiap Perkara Penting Yang Tidak Diawali Dengan Alhamdulillah Atau Dengan Pujian Maka Dia Terputus Terputus Dari Rahmat Allah S.W.T Lukibat Ziyad Bin Abi Subyan Ziyad Bin Abi Subyan Itu Digelari Alati Khutbah Bil Basra Yang Ia Khutbah Dibasrah Bil Batra Dengan Batra Khutbah Al-Batra Lianna Hulam Yaptatih Bil Hamdi Karena Dia Tidak Membukanya Dengan Pujian Wakanat Surat Al-Fatihah Lidhalika Munazalat Munazalatan Yamin Al-Quran Menzilat Dibajin Al-Kitab Dan Keadaan Surat Al-Fatihah Ini Oleh Karena Itu Adalah Diturunkan Dari Al-Quran Sebagai Dalam Posisi Pembukaan Untuk Kitab Al-Quran Ini Sebagai Mukaddimah Bagi Pesan Walidhalika Syaknun Muhimmun Fisina Atil Insya Oleh Karena Itu Dia Adalah Merupakan Perkara Yang Penting Dalam Pembentukan Suatu Karangan Fa'inna Takdimal Mukaddimah Karena Memulai Mendahulukan Mukaddimah Bainayadayin Maksud Di hadapan Satu Maksud Lebih Membantu Kepada Pemahaman Dan Mendorong Kepada Kesadaran Nah Itu Mungkin Untuk Kesempatan Kali Ini Pembahasan Tentang Apa Hikmah Diawali Dengan Amdalah Sebagai Sebuah Mukaddimah Dari Al-Quran Secara Keseluruhan Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh